Oke, sebentar lagi Youtubenya live Ya, prakaksan, not only in the Zoom But we also can link with the YouTube channel Oh, so you made me YouTuber now Some people can see in the Zoom and also in the YouTube Okay, ladies and gentlemen, shall we start now? I will play the video of company profile of Atenas The Institute of Technology National Bandung Widely known as Atenas Is a private higher education institution Concentrating on the academic majors of Technology, Engineering and Design Atenas was established on December 14, 1972 And was previously known as Académie Technologie Nationale By 1984, due to the growth in number of courses and majors offered We became efficiently recognized as an institute A little bit to the East Which was once renowned as the Paris of Java We stand as a single campus Which is the center of a healthy student lifestyle Our institution was previously known as Académie Technologie Nationale From the founders of the Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Who believed that every one of us By 1984, due to the growth in the number of courses and majors Foundation still became the promise to provide high quality And affordable higher education for everyone Our institution has three main faculties Which deliver 14 bachelor's programs and three master's degree programs All the majors are of various academic disciplines And are primarily centered on engineering, technology and design studies In acknowledging the work of our capable students, passionate lecturers, amazing researchers and attentive staff We have achieved so much in the past five years Along the journey of education inside our campus We aim to educate each and every student to be a highly competent professional ready for the workplace However, as educators, we are aware that the learning process does not end with simply refining professional skills We also work with our students to grow more proficient intellectually, emotionally and spiritually The independent spirit and curiosity for learning of our students and alumni is well known And therefore they are certainly capable of contributing to society We are an integrated learning space which allows every student to be their best A culturally knowledgeable, passionate human being ready to take on life's challenges We provide every chance to prove our students' passion in science competition, research, seminars, exhibitions, sports, arts And every performance to truly express whatever character each and every one of them has This environment of supportive and continual assistance has been proven to encourage our students in their accomplishment At prestigious national and international championships As independent as we are, our doors are always open for everyone who is interested in creating a better education To contribute more to society and grow together We have a record in collaborating with many universities, government and private offices, companies and worldwide industries Through our alumni, friends and relatives around Indonesia and around the world Today, our alumni numbers over 20,000 people Our proud alumnus is ready to contribute across the nation and all over the world The more graduates we have means a greater determination we need to accommodate in order to maintain our qualities We understand that technology, science, design and engineering always need the finest in every field of work Welcome to Institute Technology National Bandung We hope for a better mutual connection with you Together, with your support, trust and cooperation We can be an excellent and independent higher institution With the aspiration to build better human resources for the nation and the world Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Welcome everyone Selamat datang di seri webinar New Normal dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UTMAS Bandung Saya, halli Jaya Asri Handayani Tarukbacak, adosanne Hirusan Tekniki launched Bertugas sebagai moderator hari ini Sama dari seri ketiga FTS Pain New Normal webinar kali ini adalah State of the Art and Breakthrough of Air Pollution Monitoring Dengan naga sender, Dr. Akarmis Radarie Rin�lecto Dan, Dr. Didiun Agustin dari Teknik Komunik Kenas Webinar hari ini disponsori oleh PRTV masyarakat ahli penginderaan jarak jauh Indonesia atau MAPIN PT. Narkon, PT. Asaba, Surveying Division, Bandung Mitiga Sihab tujuh dasar warsa geodesi, ikatan orang tua mahasiswa ITENAS dan ikatan alumni ITENAS di akhir webinar ini akan disediakan door price dupa e-wallet OPPO sebesar 100 ribu rupiah untuk masing-masing tiga orang tua saya dibantu oleh co-host Ibu Rika dari jurusan geodesi melalui chatroom. Untuk informasi dan aturan webinar ini silakan dibaca keterangan yang ada untuk masing-masing chatroom zoom meeting, channel PRTV, dan Youtube saya akan mulai dengan sesunan acara untuk webinar ini sesi pertama akan disediakan oleh Dr. Pakar Mishra dengan pemakaran selama setengah jam dan sesi tanya-jawab selama 15 menit untuk sesi tanya-jawab bisa dilakukan melalui tautan yang tersedia di chatroom dan sungkan-sungkan kalau ada kendala bahasa kami akan bantu menerjemahkan pertanyaan maupun jawabannya pengambilan grup foto akan dilakukan sebelum sesi kedua yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Dr. Didin selama setengah jam dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab melalui tautan yang selama di chatroom setelah sesi kedua berakhir akan diumumkan para pemenang door price link e-certifikat akan diumumkan di akhir acara link ini berlaku hari ini sampai dengan pukul 12 siang untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di chatroom baik saya akan mulai sesi pertama dengan perkenalan dengan Dr. Pakar Mishra Dr. Pakar Mishra is a researcher from the Research Institute of Humanity and Nature in Kyoto, Japan he works in interdisciplinary study towards clean air, public health, and sustainable agriculture with the case of crop residue burning in India thank you Dr. Diya for the kind introduction first of all I would like to ask I hope everyone is bike I hope everyone is bike during these tough times and I would also like to thank Dr. Soni and Rika for arranging this and inviting me so I will start with the presentation now so I hope the screen is visible thank you so today I will be talking about impact of urban growth on air quality and my focus will be on Indian cities but during the course of this presentation we will see that this framework can also be applied to other countries especially this is true for developing countries which lack a lot of primary data set and in such developing countries which are so many in Asia we need remote sensing technologies to fill the gap that exists because there is not enough ground truth or ground data set so I will just start with some memory so this is from last year's ECHOIR conference where I was invited for Google Earth Engine training and I hope it was useful for some of the participants and then during the stay at University of Tokyo I was very happy to receive suggestions from Dr. Soni regarding how to improve my research and get some new ideas so starting with the problem of air pollution if you see currently about 50% of global population lives in urban areas and in the next by 2050 so in the next 30 years around 70% of global population will be living in urban areas at the same time so and this rise in population is being caused of because of developing countries like India and Indonesia and at the same time if we see that in these countries there is rising mortality linked to outdoor pollution and this mortality will keep on rising unless the air pollution is stopped now during the COVID era this epidemic air pollution has become an even more important topic because some researchers have found that there is a link between air pollution exposure and higher COVID related death rate so study from Johns Hopkins found that if there is increase of just one microgram per PM 2.5 that results in 8% increase in COVID related death rate so this means mapping air pollution mapping the sources of air pollution and understanding what is the link between source and the air pollution and the health impact itself is very important and once unless if we cannot do this if we cannot map these linkages we cannot make policies to solve this problem so speaking of policies so if we if we try to see look at a very rough understanding of how air pollution happens or this concentration rises in the atmosphere we can see that first there are some drivers so these drivers are for example development or GDP growth or more more population then these drivers lead to pressures pressure on land use change so when we have more drivers then we have more industrial areas more residential area more commercial more factories and everything and these pressure then change the state of the environment in terms of air quality or water quality and when the state is altered then that causes impact on human also an impact on environment and once we have some impacts then we finally make some response in the form of policies so as a cycle this keeps on going on and on unless we can break one of these linkages and to break one of these linkages we have to understand or research about drivers pressures and the state so what happens when we do not understand these drivers for example in the city of New Delhi in India air pollution or high PM 2.5 is very common during winters so to solve this problem what the government or the local authorities did was they implemented a rule where only partial number of vehicles are allowed to operate on certain days so this is before the policy measure and this is after the policy measure was included so we can see that the number of traffic has decreased substantially but despite this decrease in traffic there was not so much decrease in air pollution so this suggests that the understanding of the drivers and pressure was not so clear because of which this policy actually failed to reduce air pollution one of the challenge why why we cannot understand or why we fail to understand the drivers and the pressures is because we do not have enough PM 2.5 concentration data so in this map you can see the availability of PM 2.5 ground monitor versus number of versus million persons so you can see that countries in Asia as well as South America have the lowest number of PM 2.5 monitors so when we do not have PM 2.5 ground monitors we cannot understand or we cannot observe whether the pollution is increasing or decreasing and the associated problem is if we do not have long historical data we cannot even understand which policy measures have been successful and which policy measures led to more air pollution and the second problem associated with that is we do not know we do not have emission inventory in most countries in most developing countries around the world so emission inventory is a list is kind of a database that has a list of all the sources of emission so it has all the sources of factory and residential area and agriculture area and electricity which cause air pollution usually in developing countries such emission inventory is prepared from statistical data and and it's just in the form of numbers however the aim or the IPCC recommended emission inventory is in the form of a spatial data set where you know exactly what is the spatial distribution of all the emission sources what is the temporal distribution of all the emission sources so currently most developing countries have this kind of inventory which is also known as tier 1 and when you have such emission inventory which is which is not spatially or temporally disaggregated then it is very difficult to frame policies to pinpoint which is the emission source and how to stop them so in my research what I've been trying to do is I've been trying to understand how per capita GDP and population how they impact land use change and how these land use change then lead to emission and how the emission then leads to concentration and finally to health impact so usually from the satellite we cannot directly observe emission we can observe the concentration and the relation between emission and concentration is so once you have a factory and it emits some kind of smoke or something then that smoke will travel to some other place or it will be diluted or it will be it will have some more secondary formation of more and more pollution and finally that is observed as concentration from the satellite so ultimately the goal is to link land use change and concentration so we can identify which kind of land use change leading to more and more concentrations and the hypothesis is that socioeconomic development impacts urban air quality through land use change so in my research I have been using data from 2001 to 2016 and why 2001 because modus sensor is available from 2001 so we have very long time series data for about 20 years now and in this time span we can observe how socioeconomic growth is happening how land use changes are happening and finally how fine aerosols are increasing and the objective is to model this seasonal trend of fine aerosol emission from land use as well as estimate the contribution by land use type in the list of some Indian cities and basically the research flowchart consists of three major steps one is to map the distribution of fine aerosol spatial spatial temporal distribution of fine aerosol second is to map all the emission sources and finally is to link the fine aerosol with the emission sources in sort of a model to estimate their contributions so i i undertook 16 cities in india and of these six are mega cities and 10 are medium-sized cities and the size of the bubble over here represents the size of the pm 2.5 so you can see most cities in india have pm 2.5 which is above than 100 microgram per meter cube on the other hand the who recommended safe limit is that your pm 2.5 should be less than 25 so all these cities have much higher pm 2.5 than what is recommended by WHO so first first part of the flowchart is to map pm 2.5 indicator from satellite so if we go about the principle of aerosol remote sensing what happens is the rays of the sun when they interact with the aerosol in the atmosphere either these rays are absorbed into the aerosol or they are scattered elsewhere by the aerosols so some rays reach the surface then before they reach the sensor of the satellite again they undergo some scattering or absorption so finally what reaches the satellite is known as top of atmosphere reflectance so this is the top of atmosphere reflectance and this is the surface reflectance in absence of any aerosol so as a very simple model if we can just take a difference between what reaches the satellite which includes all the effect of aerosol as well as if we have this difference with respect to the surface reflectance so we can get information about the aerosol concentration between the surface and the atmosphere so based on this principle we can calculate two major aerosol optical properties one is aerosol optical depth and one is angstrom exponent so aerosol optical depth refers to how much the light is attenuated while it comes from the top of it from the from the sun to the surface or from the surface to the satellite so this decrease in the light is referred to as aerosol optical depth and if we have more aerosols then we have higher aerosol optical depth and the second property that we can retrieve with also angstrom exponent angstrom exponent refers to the spectral dependence of od or the aerosol optical depth with the wavelength what this means is that small particles have higher angstrom exponent small particles are those particles which are usually released in the combustion activities so if you are burning some wood or if you are if there's a car and emissions are coming out so these are very small aerosol particles and these small aerosol particles have high angstrom exponent on the other hand if there is dust coming from some sahara or some from desert or from even from the ocean then these have high angstrom exponent these have small angstrom exponent so what we are usually interested in is human contribution to aerosol so human contribution always have small particles which means high angstrom exponent and which also means high aod so whenever we have such situation that aod is very high and angstrom exponent is also very high this situation correlates very well with high pm 2.5 so this means that to make an indicator of high pm 2.5 if we can somehow identify such combination of angstrom exponent and aod we can make a long time series of pm 2.5 even in places which do not have ground monitors so for this first mapping indicator of pm 2.5 I use aod and ang from modus dataset so if this is how the image looks like in the visible band then if we retrieve aerosol optical depth then it looks like this so all these places with high haze they have very high aerosol optical depth then what we did was because this situation where the aod is very high and angstrom exponent is very less this happens only in desert so for urban area if we just consider this and these three combinations that is good enough to map the aerosols in the urban areas so when we plot the mean aod and the mean angstrom exponent for 60 cities from around the world and these 60 cities represent a huge spectrum from clean air to very polluted air then we see this kind of triangular distribution over here from this triangular distribution we made a new index and we just called the new index as r it's just a name so we made a new index such that if any place has high aod and high ang then that index r is equal to 100 and if that place has very low aod and very low ang then that index r is equal to 0 and we also showed that this index r has very good correlation with PM2.5 that means that this r index can be used as some kind of proxy for the PM2.5 so we can also see now we can also see some kind of seasonality for different months so usually in India during the month of October November December the air pollution or PM2.5 is very high because of crop residue burning this is also similar to what Indonesia experiences do because of the forest fire so during such very intense biomass burning we can see that r we can see again here that red values are very high so these red values just mean that r is the index r is very high and for all the Indian cities we see that during the past 20 years the r index has been increasing this means their PM2.5 has been increasing also if we see the difference of r between 2015 and 2001 we can see that India as well as Indonesia as well as part of Vietnam and Thailand and some places around Beijing they have increasing trend of r or increasing trend of PM2.5 so another interesting aspect that we found during this research was that if you see from 2001 till 2015 we can see that air pollution or the fine PM2.5 in China has started decreasing compared to what it was into early 2001 or 2005 on the other hand it has been decreasing in other developing countries so now the question is why this is increasing or why this PM2.5 has been increasing so rapidly to answer this question we need to map the emission sources the problem with mapping emission sources is that usually there is no database of the emission sources from satellite or Google Earth engine we can do classification very well we can identify which is built up area or which is vegetation but even within the built up area we cannot identify whether it is residential area whether it's a factory or whether it's commercial area so once we can identify these different sources of emissions then we can pinpoint to more higher accuracy about their emission contribution so the next step is mapping emission sources in India the common emission sources are waste burning because there is not very clear waste disposal strategy or facility in Indian cities so many people just burn their waste in a residential area in residential area waste burning is very common then in commercial area because there is no control about barbecue facility and many people have barbecue shop or street emission shops and such things so there is emission from commercial area and in industrial area it is very obvious because there is factory and chimney at the same time there is brick making factories so Indian houses are usually made using brick and there is emission from brick then after the crop is harvested after the harvesting of rice usually what the farmers do is they burn the crop residue because they want to get rid of the crop residue as quickly as possible to plant the next crop so there is crop residue burning and the traffic is there because of increasing population and at the same time very poor public transit facilities so more and more people are relying on their own personal vehicle and traffic so first we will tackle the issue of residential commercial and industrial area so we can see that they have difference of their height and nighttime light so residential areas tend to have low height of buildings and the nighttime light is also low while the commercial buildings have very high nighttime light if we see that from space and the structural height of the commercial building is also very tall because they have mall shopping mall and offices on the other hand the industrial areas depending on whether they're located inside the city or outside the city their nighttime light will be variable and if they're located outside the city usually industrial areas can be seen very easily from surrounding areas because they have very tall buildings the tall structure chimney so nighttime light is very useful because it can capture built-up growth so you can see the built-up growth for these two large intensities from 1992 to 2013 as well as night time light is very well correlated with economic activities so this nighttime light is correlated with per capital GDP so these three places they strata of economic activity for example in residential area we don't expect any economic activity but in commercial areas we expect very intense economic activity and correspondingly we see this distribution of nighttime light in those places then the second question is how to obtain building height usually we cannot get building height from any free dataset and we need to buy very expensive stereo image pair and from the stereo image pair then we can extract building height but what we have shown is that from JAXA's product called Allos World 3D it is possible to extract height of buildings so on the left you can see this is the image over downtown Yangon in Myanmar and this is the height of building that is extracted from GOI image and this GOI image costs around $3,000 but from the AW3D which is free and publicly available dataset we can obtain the building height so some small building heights in residential areas are completely missed but the tall buildings are very well included so we found also very good to moderate r square between the GOI derived building height as well as the alloys or the free data building height so now that we have building height and nighttime light third task was to train our classifier over these kinds of land use types so we trained our classifier over the residential area commercial and industrial area so if you see so this is a ground truth image over here the ground truth you can see industrial commercial and residential area and how their nighttime light and building heights are different and after we trained our classifier we can finally get this classified image so in the classified image it's very easy to identify which are the and which are the residential area so now we can make a map for very large region or large country to identify which are their different land use type so this shows one land use type for a city in India called Kanpur as well as for the city called New Delhi and for one of the states province in India we have calculated the whole land use type using Google Earth engine and also shared this as an app so if you go to this link you can see the land use type in terms of industry or commercial residential areas then the other problem is about brick factories so these factories are used for making these red bricks and they are very important emission sources because they use coal this coal is made from chopping woods you can see these woods are chopped here and this coal is produced from chopping the wood and then this is fed into this chimney and then these bricks are made so there is lot of emission during this process and because these bricks are used for making houses in urban areas so these brick kilns are usually located around the distributed around the urban areas and that leads to a lot of emission from many brick kilns so just to show how strong the concentration is due to the emission from brick kiln so these two places this mango orchard and this is a place near the brick kiln so you can see the difference is more than 10 times and there are many people who just work near the brick kiln and this plume so this plume that you can see this plume extends for several kilometers into the city depending on the wind direction but it will extend into several kilometers leading to increasing increasing PM2.5 concentration and given that many cities or many places in India are likely very likely to become urban in just next 10 15 years there will be more and more brick kiln that will be coming up to feed the requirement of construction in those cities that means there will be more and more brick kiln or more and more air pollution in those cities and more interesting fact is that these brick kilns are illegal they're illegal factories so the government does not know the location of these brick kilns so because there is no location so there is no data set about where these brick kilns are and what is their contribution so we made a new approach using sentinel 2 data so from the satellite we can identify these brick kilns due to their very typical shape so these have a shape of an ellipsoid and there's usually a chimney and this chimney casts a shadow so from high resolution images they are very easy to identify but from open but these high resolution images are not freely available so you cannot use the high resolution image if you want to do mapping of brick in a very large area so we used sentinel 2 image in the sentinel 2 image you can see those corresponding structures and using transfer learning deep learning based approach we were finally able to identify the location of brick kilns so we found that just around the city of New Delhi there are 1500 brick kilns so each of those brick kilns producing a lot of a lot of this air pollution a lot of emission and so there are 1500 brick kilns contributing to those air pollution of high PM2.5 concentration and the third major contribution is from crop residue fire so from the satellite sensor we can see the place where burning is taking place as in the form of thermal anomaly or thermal anomalous pixel so these pixels are usually hotter in the near infrared or short infrared region compared to the background and then we can identify them as whether active fire is taking place or not so we can see for the month of november that is very intense crop residue fire in north of india and depending on the location of the city so in north indian cities the crop residue fire takes place two times a year depending on whether it's happening from the rice residue burning or whether it's happening from the wheat residue burning and in the southern indian cities it happens only once a year also interesting is the peak height of these number of fire counts so in northern indian cities there is much higher number of fire counts that are happening compared to those in the southern indian cities so this indirectly impacts also also impacts the air quality in northern indian cities and the third part is that now having mapped long spatial temporal series of PM2.5 indicator from satellite as well as having mapped the emission sources the third is how to get what is the contribution of each of these emission sources on the PM2.5 so how we can model the impact of urban growth so basically what is observed from the satellite is actually a sum of the emissions of primary aerosol concentration as well as secondary aerosol formation and meteorological dispersion so once you have a factory and the factory is emitting some smoke or some pollutants that is primary aerosol emission but once these pollutants are emitted they interact with other gases to form even more higher number of aerosol which is known as secondary aerosol and under presence of meteorological phenomena like wind or like rain then the air pollution can decrease or increase so this is divided into two sections how we estimate primary aerosol as geographic weighted regression of the emission from each land use type multiplied by the seasonality seasonality is very important because the emission sources they do not emit at a constant rate for every month in the year in certain month for example there are some factories which do not operate during the monsoon season so during those seasons the emission from those factories is almost zero and for example in winter month the emission from car or vehicle is higher compared to that in summer so we need to include some factor or some coefficient that accounts for the seasonal variation but anyways if we have emission of the land use type multiplied by seasonality and if we can incorporate that as a geographic weighted regression then we can see or we can estimate the primary aerosol concentration or the concentration due to primary aerosol emission and the second aspect is the secondary aerosol and metrological dispersion so this is written simply as a regression equation by taking into account wind relative humidity planetary boundary layer height and some constant now this is one way of looking at one way to find the contribution of land use emission type the another way would be to take into account chemical transport model like Wurf chem but these models are very very computationally very expensive and it's very difficult to incorporate some new data which is not already compatible with what those models expect so from that perspective having a geographic weighted regression is better to obtain quick reserve and estimate the contributions in a quicker fashion so then when we ran those models and then we predicted the contribution from our model so you can see here blue is the r index that is observed from the satellite while red is the r index that is estimated by our model so we can see that there is very good correlation between the estimated as well as the observed and correlation is around 0.61 so for for in usually in air pollution studies 0.61 correlation is supposed to be very good and this also captures the seasonality very well seasonality that happens in the month of November and December and by this we were able to finally estimate what is the contribution of different emission source type in the different cities so what was very surprising was that in most cities it is the residential area which have the highest contribution to PM2.5 and not the vehicle or the traffic so usually we believe the traffic is very important for emission sources for concentration but we found that it's the residential area followed by brick kiln factories so cities which have more brick kilns they have contribution from those brick kilns at the same time we see that so this is just an example for new Delhi we see that the contribution of residential area has increased from 30% in 2001 to 40% in 2015 so this is consistent with the urban growth that is taking place not only that even the number of crop residue fires have increased from less than the contribution was less than 2 or 3 percent and we contribute for November it was less than 2 or 3 percent and it has increased to around 10 or 5 10 to 5 percent in those in the month of November so we can see that how urban growth is impacting the air quality or how the contribution is changing between different constituents of urban growth it was very interesting for me to note that our results were also consistent with the studies some studies that even came after our result was published and these studies did not use remote sensing in fact these studies used very intensive measurements on the ground and also they ran very intensive chemical transport model so from that perspective it seems that this result is consistent with some other studies however there is still scope of improvement that scope of improvement is because the satellite retrieval does not monitor what is happening on the ground the satellite retrieval monitors the columnar concentration of aerosol so there is still some gap in how to get the surface concentration of aerosol which means to combine somehow to combine satellite retrieval and surface station and even include the chemistry and weather simulation models so to solve this problem my current plan or my current one of the current research interests is to estimate exposure by activity demography and identifying hotspot of ambient and indoor PM 2.5 so from the satellite we can see the columnar concentration of PM2.5 but it's very coarse it's around 3 km resolution but if we can combine this 3 km resolution retrieval from satellite with the land use type as well as measurements of the PM2.5 using some portable sensor we may be able to obtain very high resolution spatial PM2.5 distribution now and if you obtain the spatial high resolution distribution of PM2.5 then we can estimate the contribution of emission sources to even more higher accuracy so in my studies what I'm interested in is to segregate outdoor exposure and indoor exposure and then finally evaluate the health risk health risk so for example we think that even indoor places are very safe so but if we go with a portable PM2.5 monitors you'll find that restaurants or homes have very high PM2.5 depending on if it's a barbecue restaurant or bakery or if you're burning or cooking something in your house and on the road also we can do spatial mapping of PM2.5 to understand which are the strong sources of emission but so finally the conclusion is that open remote sensing database framework was proposed in this research and from this framework we can estimate the land use change impact on the fine aerosol and this can also be a sort of an alternative as a low competition alternative for regional chemical transport model and regarding policy we find that residential areas contribute the highest emissions followed by brick kill for this is true for Indian cities but if you want to do such research in Indonesia then we need to prepare similar land use type to find out which are the strong sources of emission sources and the future step is to prepare portable sensor based studies so thank you very much for attention I think I have taken my 30 minutes or maybe a bit more than that so I'm open for questions now thank you very much Dr. Parker it's a very interesting presentation I just know several facts that I've never known before we have three questions here is it better for me to just repeat sorry mention the questions one at a time or maybe just three of them all at the same time okay thank you so the first question comes from Yadi the question is if using the data from remote sensing how can he get the AOD data for the parameter in equation for example PM10 and that was the first question and the second question is from Aditya Munajat the question is besides using optical data of remote sensing for analyzing or identify the aeropolitant is it possible to use radar data such as the sentinel one or the other and the last question is from Fitri Amalia the question is besides detecting aerosol particles can ray light scattering be used on other particles in the air like the ozone particles okay okay so thank you very much for those three questions the first question is how to get AOD from remote sensing data so this AOD is available from multiple satellite sensors even from Landsat you can calculate AOD for PM10 but Landsat as you know has a revisit time of 15 or 14 to 16 days two weeks so we cannot get daily AOD from MODIS we can get daily AOD since 2001 from MODIS has a product called MOD D04 L2 so you can get daily AOD from MODIS then recently there's this new satellite sensor from VIIRS so even the VIIRS sensor now provides AOD and it's also at a very high resolution so you can get this high resolution AOD from MODIS and VIIRS I hope I understood the question and answered it as per the expectation so moving on to the second second question which is very interesting apart from using optical sensor how to use SAR for mapping the pollutant SAR or I think maybe the question was more related to the active sensor so active sensors as you know active sensors have one limitation that they require a lot of energy because they are sending their own electromagnetic wave but still there are some active sensors that are being used for example one is LIDAR or LIDAR based sensor so this LIDAR based sensor what happens is the satellite is there then they will send electromagnetic wave and depending on the height at which the aerosol is present this waveform will be reflected back so if the emission source is very close to the surface then this LIDAR magnetic wave will go and then it will reflected from the aerosol which is very close to surface however if the particles are much higher in the air then it will be reflected very quickly from the sensor divide this vertical distribution of the aerosol is very useful if the aerosols are much higher in the sky that means they are coming from some other place by wind or something but if the aerosol are very close to the surface that means they are coming from some local or regional sources that are located very nearby so from this perspective active sensors are very useful for identifying aerosol at the same time even SAR so we think that SAR is not affected from cloud but depending on the wavelength if you have higher wavelength then the SAR is also affected by cloud and the aerosol and that changes the polarization of the SAR SAR wave so each of the different aerosol have their different impact on how the polarization of the SAR wave is changed so that can also be used also I have not seen any very clear example of usage of Sentinel-1 but the usage of LIDAR can be found in a satellite sensor called Calypso so if someone is interested they can just search about Calypso and the application of how Calypso is used for distinguishing different height or vertical distribution of aerosol the third question is this question was from someone called Aditya thank you Aditya and third question is from Vitri if I'm not wrong with the pronunciation about how to use relay scattering so let me just go to this so if you see over here in this map mi scattering takes place for aerosol so whether the relay scattering will take place depends on the size of the particle with respect to the wavelength of the light so if the size of the particle is very small compared to wavelength of light then relay scattering will take place so this happens when gaseous molecules are present like ozone or something and when we have aerosol so aerosol is much bigger than a molecule then near scattering takes place so just the scattering itself is so so now this how the scattering impacts is if you have a multispectral sensor so if you if you're trying to observe several wavelength then in certain wavelength depending on atmospheric window some wavelengths have smaller reflectance not smaller reflectance but have higher absorption and this absorption depends on the gas present in the atmosphere so around 500 nanometer or something or around 1200 nanometer or something the gaseous constituents absorb these wavelengths and because of rayless scattering so they are not observed as mere scattering so new sensors like sentinel 5 or even some old sensors like OMI they used a technique called differential atmospheric scattering so based on this principle they try to identify which gas is present because every gas absorbs in different wavelength so then we can use it for not only this principle can be used not only for identifying presence of aerosols but also for the presence of gas if if there's follow-up question I will be very interested thank you for the question thank you thank you very much I think that's all the questions we receive today but first of all I would like to welcome the rector of ITENAS Ibu Profesor Melinda Nurbanasari selamat datang Ibu Rektor Profesor Melinda Nurbanasari terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami hari ini ok now I will continue with the next is group pictures so I will announce that please turn on all of the camera selanjutnya adalah foto bersama kita akan mengambil foto bersama jadi mohon kepada semua peserta untuk menyalakan kamera agar kita bisa berfoto bersama baik sepertinya masih ada beberapa atau cukup banyak orang yang belum menyalakan kamera ini mohon untuk dinyalakan bagaimana terima 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 some lunch time in Tokyo around 1pm so I'm sorry I'll have to say bye bye thank you very much for inviting and I see many familiar faces among the students I would also like to say hello to them once again so thank you very much thank you thank you and your certificate yes we will send the certificate for Dr. Praker via the email is it okay yes I will send you the certificate from our committee to your email Praker-san thank you very much for joining us this afternoon and have a great lunch baik kita akan lanjutkan dengan sesi kedua sebelumnya saya akan webinar hari ini disponsori oleh PRTV Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia atau MAPIN PT Narkon PT Asaba Surveying Division Bandung Metigasi Hub 7 Desa Warsa Geodesi Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITEMAS dan Ikatan Alumni ITEMAS untuk sesi kedua ini saya akan mulai dengan perkenalan dengan Dr. Didin Agustian Dr. Didin Agustian adalah dosen jurusan teknik lingkungan ITEMAS beliau menamatkan S3 di Asian Institute of Technology Bangkok di bidang Environmental Technology and Management Pak Didin sudah lama malang melintang di dunia penelitian kualitas udara dan perubahan iklim dan baru saja memperoleh penghargaan sebagai dosen terproduktif di TENAS dalam mendapatkan hibah kerjasama penelitian dengan beberapa pekeruan tinggi dalam dan luar negeri selamat ya Pak Didin terima kasih waktu dan tempat saya persilakan baik terima kasih Ibu Dr. Dia yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung dan juga yang terhormat para peserta webinar hari ini dan yang saya banggakan para mahasiswa dan juga alumni izinkan saya untuk share screen pada kesempatan kali ini ya baik terima kasih topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini tidak akan terlalu jauh dari topik yang disampaikan oleh Dr. Prakar Misra sebelumnya yang terkait dengan kualitas udara kalau beliau melihat dari sisi monitoring dari satelit sedangkan mungkin pada kesempatan kali ini akan lebih banyak data yang diberikan melalui ground-based observation jadi topik pada kesempatan kali ini adalah kualitas udara global selama masa pandemi COVID-19 dan ini juga beberapa bahan sudah disampaikan pada webinar satu bulan yang lalu baik yang pertama akan saya sampaikan mungkin mengenai pencemaran udara sumber dan juga dampaknya dan kemudian kualitas udara global di beberapa negara selama masa pandemi COVID-19 dan nanti juga kita akan melihat dengan data kualitas udara yang ada bagaimana kualitas udara di Jakarta selama masa pandemi COVID-19 dan tentunya kita akan melihat dari aspek pengelolaan kualitas udara dapatkah kita melakukan sesuatu yang seperti yang kita alami dan juga kita raih pada saat pandemi ini dan kemudian solusi untuk kedepannya adalah bagaimana implikasi terhadap terutama perbaikan kesehatan dan mitigasi perubahan iklim ini akan saya sentuh sedikit sebagai bagian dari penelitian sebelumnya seperti sudah disampaikan oleh guest speaker kita bahwa polisi udara ini bisa berasal dari berbagai macam sumber ada yang berasal dari forest fire atau kebakaran hutan kemudian juga pembakaran bahan bakar yang berbasis minyak bumi di sektor industri transport dan juga di sektor residensial dan kemudian aktivitas dari sektor pertanian juga ini akan kemudian berkontribusi mengemisikan beberapa jenis gas di atmosfer ada yang dinamakan dengan sulfur dioxide SO2 kemudian VOC volatile organic compounds kemudian NOx amonia yang ini kemudian ketika lepas ke atmosfer maka ini akan terlibat dalam sebuah mekanisme ataupun juga beberapa mekanisme kimia atmosfer yang kemudian salah satunya adalah akan menyebabkan terbentuknya apa yang dinamakan dengan secondary PM dan juga emisi dari PM2.5 ini juga diemisikan langsung dari sumbernya sehingga kemudian dinamakan sebagai primary PM2.5 dan kemudian ada satu hal yang berbeda apa yang dinamakan dengan ozone ozone ini adalah secondary gases jadi dia tidak diemisikan langsung dari sumbernya dan ada hal yang menarik mengenai ozone US EPA mengatakan bahwa ozone ini adalah budap high and bad nearby jadi ozone ini baik di stratosfir tapi di troposfir ini merupakan pencemar yang berbahaya terhadap kesehatan manusia dan WHO di tahun 2012 kemudian mengeluarkan press release yang mengatakan bahwa sekitar 7 juta kematian pada kebun tersebut ini diasosiasikan dengan polusi udara dimana sekitar 4 juta ini disebabkan oleh indoor air pollution dan kemudian sekitar 3 juta ini disebabkan oleh pencemaran udara di luar ruangan dan ini bisa kita lihat data dari beberapa negara mengenai jumlah kematian per 100 ribu penduduk yang diakibatkan oleh pencemaran udara dan ini kemudian dilaporkan dalam sebuah studi terbaru dari UNEP mengenai solusi terhadap pencemaran udara di kawasan Asia dan kita lihat beberapa risk faktornya bisa berasal dari berbagai macam kita lihat yang berkaitan dengan ozon seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan kemudian sebagian besar adalah terkait risk faktornya terhadap partikula dan kemudian kita mengalami suatu kejadian di awal tahun 2020 yang kemudian hal ini ternyata membawa dampak terhadap bukan hanya polusi udara tapi juga pencemaran air dan sebagainya kita lihat kenaikan jumlah kasus di Cina mulai dari awal Januari dan di saat yang sama kemudian kita bandingkan konsumsi bahan bakar batu bara selama masa sebelum dan sesudah tahun baru Cina dari beberapa tahun kebelakang dan juga pada tahun 2020 itu sendiri dan kita lihat setelah tahun baru Cina konsumsi bahan bakar ini jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan diakibatkan dari adanya kondisi lockdown berkaitan dengan wabah pandemi COVID-19 dan ini sudah dilaporkan dalam publikasi terbaru dari GOS tahun 2020 dan ini tentunya nanti akan kita lihat bagaimana dampaknya terhadap kualitas udara dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap mobilitas ini adalah gambar yang diambil oleh citra satelit di atas Wuhan Yangtze jembatan Wuhan Yangtze sebelum dan lihat pada gambar A ini masih terlihat kendaraan lalu-lalang di atas jembatan ini dan kemudian semasa lockdown jumlah kendaraan ini berkurang secara gratis secara drastis dan kemudian kita lihat sendiri di stasiun kereta api Wuhan ini terjadi penurunan aktivitas yang sangat signifikan ini diperoleh dari Pasli dan Frias tahun 2020 maka aktivitas kendaraan ini berkurang secara drastis sebelum dan semasa lockdown baik dan bagaimana dengan kualitas udara makanya kemudian kita lihat dua parameter yang menjadi indikator dari kegiatan antropogenik dan biasanya ini seperti NO2 ini berasosiasi dengan kegiatan antropogenik dari manusia terutama dari sektor yang melakukan pembakaran bahan bakar yang berbasis minyak bumi dan kita lihat perbandingannya antara sebelum dan kemudian selama tahun baru Cina dan juga semasa lockdown dan kita lihat terlihat adanya penurunan secara signifikan demikian juga dengan PM2.5 jadi ini adalah jenis partikulat yang diemisikan biasanya dari proses pembakaran jadi berbeda dengan TSP misalnya atau total suspended partikulat yang lebih banyak dihasilkan dari sumber-sumber yang memiliki kegiatan fisik seperti grinding ataupun juga windblown dust dari jalan-jalan yang belum diaspal dan sebagainya jadi PM2.5 ini dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar yang berbasis minyak bumi dan ini kita lihat perbandingan antara tahun 2020 dan kemudian 4 tahun sebelumnya dari 2016 sampai 2019 ini ada penurunan konsentrasi terutama semasa karantina ketika terjadi wabah COVID-19 kemudian juga dari data observasi satelit dan di sini saya pilih NO2 mengapa NO2 ini dipilih karena jika Anda tadi seperti sudah dikatakan dokter misra bahwa ketika kita melakukan pemantauan dari satelit maka itu sudah termasuk yang pertama adalah aktivitas ketika emisinya ini dikeluarkan dari sumber tersebut dan yang kedua adalah proses dispersi ketika kemudian senyawa ini terdispersi baik itu secara vertikal maupun horizontal di atmosfer dan dipilih NO2 karena waktu tinggalnya di atmosfer sangat singkat karena kemudian NO2 ini bersifat reaktif yang kemudian terlibat dalam reaksi fotokimia jadi kita lihat kalau kita pantau NO2 dengan satelit maka ini akan berkaitan dengan sumber emisinya dan kita lihat pada masa sebelum lockdown dan juga semasa lockdown ini terjadi penurunan intensitas emisi di mainline China dan kemudian di atas kota Wuhan sendiri gambar ini diambil oleh NASA tahun 2020 dan banyak dikutip di berbagai media masa ketika itu kemudian ini dibandingkan konsentrasi NO2 yang terpantau oleh satelit yaitu pada tahun 2019 dan kemudian pada periode yang sama pada tahun 2020 juga kemudian kita mendapatkan hasil ataupun juga penurunan konsentrasi yang sangat signifikan dan bagaimana di negara-negara lain terutama di Eropa kalau kita kunjungi website dari IEA ataupun juga Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Eropa kita lihat mereka kemudian contohnya adalah untuk Italia yang kemudian baru-baru ini juga terkena dampak yang cukup parah dari wabah ini dari beberapa dilaporkan pada masa ataupun juga pada waktu tahun 2019 pada kira-kira pada periode yang sama dan juga pada tahun 2020 dan ini dinyatakan dengan circle bar scale terjadi penurunan secara signifikan di beberapa wilayah ataupun juga di mana stasiun monitoring ini berada dan juga di Jerman kita lihat perbandingan yang sama antara tahun 2019 pada masa ataupun juga tanggal yang sama kita bandingkan dengan masa tahun 2020 ketika wabah ini terjadi juga kita melihat penurunan intensitas ataupun juga konsentrasi dari PM2,5 yang terukur di stasiun-stasiun yang ada di Jerman kemudian hal yang sama juga di Inggris kita lihat beberapa stasiun tidak beroperasi pada tahun 2020 ini tapi dari beberapa data yang ada ini kemudian menunjukkan penurunan konsentrasi PM2,5 di Eropa juga kita melihat data pemantauan satelit untuk parameter NO2 yang kemudian ini oleh para alhi dinyatakan berasosiasi kuat dengan sumber emisi yang ada di negara tersebut terutama terkait dengan aktivitas antropogenik terutama adalah pembakaran bahan bakar yang berbasis minyak bumi kita lihat di Itali dan Spanyol kalau kita bandingkan antara tahun 2019 dan kemudian tahun 2020 kemudian terjadi penurunan konsentrasi NO2 di atmosfer secara signifikan demikian juga untuk NO2 di Amerika Serikat pada tahun 2000 ini adalah sebelah kiri adalah nilai rata-rata dari Maret 2015 sampai 2019 dan kemudian kalau kita bandingkan dengan Maret tahun 2020 kita lihat juga ada pengukuran penurunan intensitas konsentrasi dari NO2 yang ada di permukaan dan kemudian kita lihat secara visual ini adalah gambar yang dipublish oleh BBC jadi kalau kita bandingkan pada Januari tanggal 8 tahun 2020 kita lihat gambar ini di atas kota Milan dan ini adalah merupakan gambar yang tipikal di kota-kota besar kalau kita lihat ada warna coklat di sini ini berasosiasi dengan emisi dari NOx yang dikeluarkan dari berbagai sumber dan juga pada saat yang sama juga kita lihat biasanya kita dapatkan konsentrasi partikulat yang tinggi pada kondisi smog seperti ini dan ini juga kita lihat di kota Los Angeles ini adalah pemandangan yang biasa namun ketika masa pandemi ini kita lihat pada tanggal 18 Maret misalnya kondisi yang lebih bersih terpantau secara visual dan visibilitas ini kemudian membaik secara signifikan demikian juga di Los Angeles yang biasanya di masa musim kering terjadi banyak episode dari smog ini kemudian terlihat membaik pada tanggal 14 April tahun 2020 bahkan rangkaian pegunungan San Gabriel ini bisa terlihat jelas dari kota bagaimana di India selama pandemi dan ini dilaporkan oleh penelitian dari Mahato tahun 2020 untuk partikulat kemudian NO2 dan juga ozon ini yang kemudian akan saya ulas sedikit dan menarik untuk kita lihat bahwa untuk partikulat 2,5 selama lockdown ini terjadi penurunan penurunan konsentrasi PM2,5 yang terukur di udara ambien dan juga sama untuk NO2 karena ini kemudian berasosiasi dengan kegiatan antropogenik dari manusia yang berkurang secara signifikan selama lockdown juga kemudian mengalami penurunan nah pertanyaannya kenapa untuk ozon untuk ozon ini kemudian kita lihat kurang lebih sama jadi antara sebelum lockdown dan juga selama lockdown ini kemudian nanti akan kita coba juga bahas kenapa oke kemudian ketika dilakukan plot di kota New Delhi ini lockdown dimulai pada tanggal 24 Maret dan kita lihat hasil plot dari data pengukuran PM2,5 dari stasiun-stasiun yang ada di kota New Delhi ini dan kita bandingkan setelah setelah tanggal 24 Maret dan ini kemudian terjadi penurunan konsentrasi PM2,5 secara signifikan dan ini adalah salah satu contoh di pojokan kota New Delhi perbaikan visibilitas kalau kita bandingkan antara sebelum dan semasa lockdown ini secara visual juga di beritakan di New York Times dan juga di Uters pada beberapa waktu yang lalu misalnya ini di New Delhi dilaporkan terjadi perbaikan visibilitas dan dilaporkan juga kondisi seperti ini juga lumayan jarang ditemukan pada bulan yang sama kemudian yang selanjutnya di Jamu India kita lihat di belakang rangkaian pegunungan Himalaya ini bisa terlihat jelas dari kota tersebut dan juga ini juga kita dapatkan gambaran yang sama untuk Jakarta bahwa rangkaian pegunungan Salak ini juga bisa terlihat dengan jelas semasa PSBB misalnya oke bagaimana di negara tetangga kita di Malaysia kita lihat di sana kemudian pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini dengan mengeluarkan kebijakan mengenai apa yang dinamakan dengan Movement Control Order ataupun juga MCO dan ini cepat sekali mereka melakukan publikasi karena mungkin ditunjang dengan data monitoring kualitas udara yang baik jadi banyak sekali publikasi yang kemudian mempersentasikan perbaikan kualitas udara di beberapa wilayah di Malaysia ini kita lihat di Sarawak Sabah kemudian juga di daerah timur selatan barat dan juga utara ini kemudian terjadi pengurangan konsentrasi pencemar udara yang ini sudah dinyatakan dalam indeks standar pencemar udara oke kemudian di Bangkok di Thailand kita lihat ini adalah hasil pengukuran PM2 setengah yang kemudian dimonitor dari kira-kira 17 stasiun di kota Bangkok dan kemudian ketika mereka membuat atau mempresentasikan membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam periode 1 Januari kemudian sampai Desember tahun 2011 2012 sampai 2018 dan kita lihat untuk tahun 2020 sendiri yang digambarkan dengan warna hitam terjadi penurunan konsentrasi PM2 setengah di kota Bangkok sendiri padahal tahun 2018 mereka masih memiliki permasalahan yang kemudian tingginya konsentrasi PM2 setengah ini juga diasosiasikan dengan terjadinya kegiatan biomass open burning yang dilakukan oleh petani semasa ataupun juga pasca kegiatan panen bagaimana dengan Jakarta sendiri kita lihat secara visual ini adalah sebelah kiri di capture pada tanggal 4 Juli tahun 2019 2019 dan kemudian di kanan ini adalah pada tanggal 16 April tahun 2020 dan kita lihat ada perbaikan visibilitas dan biasanya ketika smog ini terlihat di atas kota besar seperti Jakarta maka akan ada dua parameter yang biasanya kemudian akan menyebabkan indeks standar pencemar udara menjadi kurang baik yang pertama adalah PM2 setengah ataupun juga PM10 kadang-kadang dan yang kedua adalah konsentrasi dari ozon oke ini di bagian utara kota Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018 yang kemudian kita bandingkan dengan tanggal 16 April tahun 2020 kita lihat dampak secara visual dari adanya perbaikan visibility dikarenakan menurunnya emisi dari partikulat ataupun gas yang kemudian berkontribusi terhadap visibility di atmosfer oke maaf slide-nya tidak bergerak saya coba share kembali ini ini adalah data dari 5 stasiun di Bundaran HI kemudian stasiun Kelapa Gading Jagakarsa Lubang Guaya dan juga Kebun Jeruk yang kemudian di record oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yaitu pada masa sebelum work from home dan kemudian semasa kebijakan work from home ini kemudian dilaksanakan untuk konsentrasi PM2,5 dan juga konsentrasi karbon monoksida kita lihat untuk PM2,5 dari beberapa stasiun tergantung lokasinya di mana ini kemudian kita dapati ada di beberapa stasiun yang mengalami penurunan konsentrasi PM2,5 walaupun tidak begitu signifikan kalau kita bandingkan dengan konsentrasi karbon monoksida karena ini mungkin disebabkan juga oleh tipe dari partikulat 2,5 mikrometer ini yang kemudian ketika lepas dari sumbernya ini akan terdispersi secara homogen dalam sebuah wilayah sedangkan untuk karbon monoksida ini kemungkinan ketika terdispersi ini akan terasosiasi dengan sumbernya ataupun terdispersi tidak terlalu jauh dari sumbernya hanya saja ini juga menjadi indikator seberapa efektifnya dari penurunan intensitas antropogenik selama masa work from home kalau kita bandingkan dengan sebelum masa work from home dan kemudian ini adalah data dari indeks standar pencemar udara atau kita sebut dengan ISBU sebelum work from home kemudian juga pada masa work from home dan juga pada saat PSBB ini kemudian dijalankan jadi ada kita lihat yang biru ini adalah batas batas untuk kondisi tidak sehat kalau kita lihat memang dari nilai peak di beberapa hari sebelum work from home yang kita dapati misalnya sekitar 16 Februari sampai 18 Februari ini kemudian tidak terlihat lagi hanya saja ini kemungkinan indeks standar pencemar udara yang tinggi ini masih berkontribusi atau dikontribusikan dari konsentrasi PM 2,5 yang kita lihat tadi tidak berkurang secara signifikan oke kalau kita lihat juga hasil pengukuran ataupun juga monitoring dari satelit modis untuk parameter aerosol optical depth dan kita rata-ratakan untuk bulan Februari tahun 2020 dan kita rata-ratakan selama satu bulan untuk Maret 2020 dan kita bandingkan dengan April 2020 kalau Bapak dan Ibu lihat intensitas dari AOD yang terukur di sebelah barat Pulau Jawa ini kemudian sedikit berkurang pada bulan Maret 2020 dan kemudian pada April 2020 ini kemudian meningkat kembali nah kemudian pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah kita harus menunggu kejadian seperti pandemi ini untuk mendapatkan kondisi yang baik ataupun juga penurunan intensitas dari pencemar udara ini sebetulnya ada yang bersifat secara artifisial jadi artinya memang ada beberapa upaya yang sudah dilakukan di dalam pengelolaan kualitas udara yang dinamakan dengan Stringent Pollution Control Measures dan ini dilakukan untuk men-shutdown secara sementara dari sumber-sumber pencemar udara yang ada seperti contohnya adalah selama penyelenggaraan Olimpiade Beijing tahun 1998 dan kemudian juga selama pertemuan G20 Summit tahun 2016 di kota Shanghai dan juga beberapa contoh lainnya kita lihat untuk Olimpiade Beijing sebelum penyelenggaraan pemerintah mengumumkan penutupan kegiatan konstruksi pertambangan dan juga pabrik kimia dan kemudian industri di dalam kota Beijing ini diminta untuk menurunkan emisinya sebesar 30% yang kemudian juga dilakukan penutupan kira-kira 300 perusahaan di kota-kota tetangga dan kemudian yang paling penting adalah membatasi kendaraan di kota Beijing sendiri yang diturunkan sekitar 50% dari kondisi normal dan dari beberapa publikasi kita lihat ini secara visual selama masa Olimpiade dan juga kondisi yang biasanya ditemukan sebelum Olimpiade baik kita lihat dari beberapa publikasi yang ada ternyata dicapai beberapa perbaikan untuk kualitas udara selama masa penyelenggaraan Olimpiade kita lihat gambar yang pertama konsentrasi rata-rata tahunan untuk NO2 SO2 dan juga partikulat ini menurun dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya dan kemudian di bawah kita lihat pada masa Olimpiade kita juga melihat adanya penurunan konsentrasi partikulat yang kemudian diasosiasikan dengan berbagai macam upaya untuk membatasi intensitas kegiatan antropogenik pada masa tersebut nah hanya saja pendekatan seperti ini kemudian hanya berlangsung sesaat dan kemudian setelah kegiatan Olimpiade ini kemudian dilaporkan konsentrasi udara kembali memburuk kemudian juga selama penyelenggaraan G20 Summit di Shanghai pemerintah juga ini melakukan sebuah upaya yang cukup masif untuk secara drastis mengurangi emisi dari berbagai macam sumber misalnya adalah kemudian melarang 100% pembakaran jerami ataupun residu oleh petani setelah panen dan kemudian menghentikan sementara 255 industri dan kemudian yang lainnya adalah membatasi kegiatan konstruksi dan kemudian juga menutup pembangkit listrik tenaga batu bara dan sebagainya yang kemudian mereka ingin mencapai target yang dikenal dengan Shanghai Blue Sky pada tahun tersebut dan kemudian kita lihat pencapaiannya dari tahun 2016 kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2015 dan juga 2014 selama periode penyelenggaraan G20 Summit ini kita lihat dari hasil pengukuran terjadi perbaikan kualitas udara baik itu untuk partikulat yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron meter SO2 dan juga NO2 hanya saja tidak dengan ozon nah ini pengendalian ozon ini perlu memerlukan perhatian yang khusus dari para pengambil kebijakan karena ini juga terkait dengan sensitivitas dari ozon fotokemistry di sebuah wilayah nah ini untuk di wilayah perkotaan penurunan dari ozon ini akan lebih sensitif ataupun juga akan lebih terlihat hasilnya kalau terjadi pengurangan emisi VOC ataupun juga volatile organic compound dibandingkan dengan penurunan emisi dari NOx jadi kalau kita turunkan emisi NOx tanpa juga memperhatikan penurunan emisi dari VOC maka ini kemudian akan menyebabkan proses titrasi di dalam reaksi fotokimia yang terjadi di atmosfer menjadi berkurang sehingga kemudian terjadi peningkatan konsentrasi dari ozon baik yang selanjutnya kita akan bermain sedikit dengan berbagai macam data jadi kalau di dua negara taruh lah di Indonesia dan juga di Thailand kita lakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi emisi mulai dari sekarang di dalam studi ini base year adalah 2007 dan kemudian di masa yang akan datang kemudian kita lakukan upaya baik itu di sektor transportasi residensial industri dan juga pembakaran biomasa bagaimana kemudian kita menurunkan emisi dengan berbagai macam upaya tentunya misalnya untuk transportasi seluruh kendaraan di tahun 2030 ini harus memenuhi standar Euro 4 misalnya kemudian adanya perubahan bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan umum ke CNG misalnya dan kemudian program-program lain dan ini upaya ini akan saya bandingkan dengan apa yang dinamakan dengan business as usual jadi dari tahun ke tahun ini tidak dilakukan apapun untuk mengurangi emisi sehingga kemudian emisi akan tumbuh setiap tahunnya mengikuti skenario secara umum yang terjadi tanpa adanya intervensi dari pemerintah kemudian kita lihat implikasinya untuk PM2 setengah di Indonesia yang merah ini adalah yang dinamakan dengan business as usual jadi tidak dilakukan intervensi apapun dan yang berwarna biru ini adalah reduction in 2030 jadi kita lakukan program-program penurunan emisi dari empat sektor yang saya sebutkan tadi maka kemudian kalau kita bandingkan dengan kondisi baseline tahun 2007 dan ini adalah business as usual tahun 2030 maka akan ada peningkatan konsentrasi PM2 setengah di masa yang akan datang dan kemudian kalau kita bandingkan antara skenario RED 2030 di mana kita melakukan upaya penurunan emisi kita bandingkan dengan kondisi business as usual maka kemudian akan kita dapatkan penurunan emisi dari partikulat 2,5 ini adalah dampaknya dari berbagai program yang kemudian kita coba tes dengan menggunakan chemical transport model ataupun juga model kualitas udara di sini kita gunakan model yang dinamakan dengan shimmer dan juga weather research forecast baik kemudian dari dampak kualitas udara tadi yang sudah disebutkan dan kita tes dengan pemodelan dan kemudian kita ingin melihat bagaimana implikasinya terhadap penurunan ataupun juga kenaikan resiko kematian dini per 100 ribu dari populasi nah pada gambar di kiri ini kalau kita bandingkan konsentrasi partikulat 2,5 di tahun 2030 mengikuti skenario bisnis as usual kemudian kita bandingkan dengan kondisi baseline tahun 2007 atau base year tahun 2007 maka ini akan ada peningkatan resiko premature mortality di beberapa wilayah terutama ini terpusat di pulau jawa dengan jumlah penduduk yang besar jadi ini akan ada penambahan resiko kematian dan kemudian kalau digambar sebelah kanan kalau kita bandingkan antara kondisi bisnis as usual tadi kemudian kita bandingkan dengan jika kita lakukan sesuatu di masa yang akan datang maka sebaliknya dari kondisi tadi akan ada resiko kematian dini yang bisa dihindari dan ini adalah resume dari jumlahnya resiko kematian yang bisa dihindari kalau kita melakukan sesuatu di masa yang akan datang maka di Indonesia kita akan mengurangi kejadian kematian dini yaitu 58 per 100 ribu dari populasi dan kemudian di Thailand misalnya adalah 41 per 100 ribu penduduk dan ternyata dua hal yang dilakukan di dua negara ini juga akan membawa dampak positif bagi perbaikan kualitas udara di negara lain dan hal ini juga selaras dengan studi yang dilakukan oleh NASA tahun 2011 dan juga dipublish di UNEP bahwa resiko kematian yang bisa dihindari untuk Indonesia Thailand seperti ini nilainya lebih besar karena memang di studi tersebut mereka melakukan lebih banyak upaya penurunan emisi dan yang selanjutnya adalah perlu di highlight bahwa ada bagian dari partikulat yang berukuran 2,5 micrometer ini yang merupakan elemental karbon kita pun juga kita kenal dengan isi tergantung dari pengukurannya kalau menggunakan thermal optical ini kita kenal dengan elemental karbon tapi kemudian kalau dengan menggunakan light absorption kita kenal dengan black carbon nah black carbon ini yang merupakan bagian dari PM 2,5 ini yang kemudian berinteraksi dengan radiatif budget dari energi sinar matahari dan kemudian ketika kemudian kita mengurangi konsentrasi dari partikulat berukuran 2,5 maka kemudian black carbon ini juga akan berkurang dan kalau kita analisis ini juga akan membawa ataupun juga akan memperlambat terjadinya apa yang dinamakan dengan pemanasan global karena kemampuan black carbon dalam menyerap sinar UV ini dinyatakan dalam satuan watt per meter persegi nah jika Anda lakukan upaya untuk mengurangi greenhouse gas misalnya ataupun juga gas rumah kaca seperti CO2 N2O dan juga metan maka sebagian besar hasilnya tidak akan bisa dilihat dalam waktu dekat karena waktu tinggal dari gas rumah kaca ini cukup panjang di atmosfer tapi kemudian kalau kita mentargetkan black carbon ataupun juga ozon yang dikenal dengan nama shortly planet forcing pollutants ataupun juga SLCP maka ini kemudian kita akan mendapatkan hal yang dinamakan dengan co-benefit jadi satu adalah dampak terhadap perbaikan kualitas udara yang kemudian secara konsekuensi akan membawa dampak terhadap perbaikan kesehatan dan yang kedua adalah di saat yang sama adalah untuk memperlambat terjadinya pemanasan global dan jika tertarik untuk mendapatkan hasil penelitiannya ini juga saya berikan informasi mengenai akun ResearchGate Bapak dan Ibu bisa melakukan ataupun juga mendownload beberapa paper yang terkait dengan penelitian sebelumnya nah jadi bisa kita simpulkan ataupun juga bisa kita rangkum bahwa pencemaran udara ini secara global telah menyebabkan gangguan kesehatan dan juga kematian serta kerusakan terhadap ekosistem bagaimana kemudian fenomena seperti hujan asam ini memberikan dampak yang signifikan terhadap vegetasi misalnya dan kemudian penanganan pandemi COVID-19 secara global melalui karantina lockdown dan apapun itu istilahnya memberikan dampak terhadap berkurangnya emisi pencemar udara hanya di satu tempat ada yang signifikan ini memang tergantung tingkat kepatuhan dan juga efektivitas dari berbagai macam program yang sudah dilakukan nah kemudian untuk ke depannya untuk memperbaiki atau bahkan mempertahankan apa yang sudah dicapai selama masa ini tetap diperlukan upaya sistematis untuk program-program penurunan emisi di sumber-sumber pencemar utama dan alangkah baiknya ini adalah program yang tersusun dalam bentuk action plan atau blueprint yang lainnya dan ini di Indonesia juga melalui KLHK ini sudah dimulai dari waktu yang lama dengan program Blue Sky Program kemudian keuntungan lainnya adalah co-benefit selain membaiknya kualitas udara kemudian berkurangnya resiko kematian ini dan juga di saat yang sama dengan mentargetkan penurunan emisi yang tepat kita juga bisa memperlambat pemanasan global yang hasilnya bisa dilihat dalam jangka waktu yang lebih pendek tinggal pertanyaannya apakah kita bisa atau menghandle permasalahan polusi udara ini dengan urgensi yang sama untuk penanganan COVID-19 dan ini tentunya tergantung dari masyarakat dan juga pengambil kebijakan demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas pemakanannya Pak Didin sangat menarik cukup banyak pertanyaan yang masuk kali ini ada tujuh pertanyaan namun sepertinya kita sedikit terkendala waktu ya jadi mungkin tidak akan saya pertanyakan semua saya akan coba rangkum beberapa pertanyaan yang menurut saya memiliki kemiripan topik yang pertama pertanyaan dari Hamdan Fadillah dan Fadlan Nasution pertanyaannya adalah yang pertama dengan kebijakan new normal dari segi transportasi dan aktivitas sekarang apakah bisa mempertahankan kondisi baik kualitas udara saat ini dan juga apakah kebijakan pemerintah yang paling tepat dalam mengontrol kualitas udara agar masuk dalam ambang batas normal atau baik selanjutkan dulu ya Pak Didin ya mungkin ya silahkan silahkan Bu saya coba catat baik lalu yang berkaitan misalnya dengan berkaitan dengan mungkin perencanaan penelitian selanjutnya Pak ya ini ada pertanyaan dari Ataya Zahrani yang menanyakan faktor apa saja yang mempengaruhi penyebaran pencemaran udara ambien jika menggunakan pemodelan persamaan apa saja yang sering dipakai lalu ada juga yang menanyakan bagaimana proses ini anonim ya bagaimana proses terbentuknya ozon di udara ambien dan faktor apa saja yang mempengaruhi jika ingin memodelkan apa saja parameternya yang harus dikumpulkan dan apa saja constraints lalu mungkin pertanyaan yang oh ada juga pertanyaan dari Fahriul Yahya apakah parameter kualitas pencemaran udara tersebut dapat dikorelasikan dengan luas sun ruang terbuka hijau pada daerah regional tersebut dan untuk pertanyaan yang lebih umum ada pertanyaan dari Setia Dwi Putri apakah pencemaran udara bisa meningkatkan resiko kematian akibat COVID-19 dan juga satu lagi dari Erlangga Reksa Pangestu terkait faktor lingkungan selama pandemi selain kualitas udara apakah ada lagi yang berubah secara signifikan itu semua pertanyaannya Pak baik terima kasih Budi akan saya coba jawab satu persatu dan nanti mohon bantuannya kalau ada pertanyaan yang terlupa ya Bu yang pertama adalah mengenai kebijakan new normal nah ini prediksi saya melihat kembali meningkatnya intensitas antropogenik baik itu dari sektor transportasi dan kemudian juga sektor komersial ini kemungkinan kualitas udara akan kemudian beranjak normal seperti sebelum pandemik ini jadi ini bukan istilahnya sesuatu yang baik untuk kualitas udara tapi mungkin secara konsekuen dan juga lambat laun ini kemudian peningkatan antipitas antropogenik ini akan mengembalikan kualitas udara ke kondisi bisnis as usual seperti sebelum kita mengalami masa pembuni ini dan juga kita lihat dari hasil ukuran satelit untuk EOD kita bandingkan antara bulan Februari kemudian Maret ini sempat menurun dan kemudian ketika masuk bulan April ini kemudian meningkat lagi itu mungkin tanggapan tanggapan saya tentunya ini masih membutuhkan research tools yang lebih komprehensif untuk kemudian melakukan forecasting ataupun juga analisis lebih lanjut nah pertanyaan yang kedua adalah saya coba jawab dulu apa saja yang mempengaruhi mempengaruhi ketika kita melakukan pemodelan kualitas udara nah yang paling penting adalah tadi juga sudah disampaikan oleh dokter misra ada salah satu kata kuncinya yaitu apa yang dinamakan dengan inventarisasi emisi atau emission inventory yang dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini juga sudah bisa dilakukan dengan menggunakan monitoring satelit apa yang dinamakan dengan backward modeling ini sudah banyak digunakan jadi itu satu inventarisasi emisi kemudian yang kedua adalah adanya pengukuran kalau inventarisasi emisi ini unitnya adalah dalam gram persatuan waktu nah kita juga perlu melakukan pengukuran dalam bentuk konsentrasi mikrogram per meter kubik misalnya yang didapatkan dari stasiun pengukuran yang ada ini gunanya adalah kita gunakan sebagai boundary condition untuk pemodelan seperti untuk studi yang sudah saya lakukan domennya sangat besar untuk Asia Tenggara maka tidak akan mungkin menggunakan data monitoring maka saat itu saya gunakan juga dari pengukuran satelit kemudian untuk ozon untuk ozon nah ini agak tricky ketika kita ingin melakukan simulasi mengenai ozon biasanya di Amerika mulai tahun 1970 kemudian researcher dan juga US EPA ataupun juga badan pengendalian lingkungan hidup Amerika sudah mulai memikirkan dua hal tadi yang pertama inventarisasi emisi dua pemodelan nah untuk ozon ini agak perkembangannya tidak terlalu pesat seperti primary pollutant yang lain seperti CO NOX untuk ozon ini juga memerlukan studi yang dinamakan dengan smog chamber study jadi perlu melakukan studi kinetika kinetika reaksi fotokimia yang dilakukan di laboratorium dan ini kemudian ditambahkan ke model artinya membutuhkan kompleksitas dari reaksi reaksi kimia oke kemudian yang lainnya ibu dia saya ya baik tadi ada pertanyaan faktor apa saja mempengaruhi penyebaran pencemaran udara ambien jika menggunakan pemodelan persamaan apa saja yang sering dipakai untuk yang sederhana biasanya persamaan gaussian yang digunakan jadi gaussian model jadi yang perlu diketahui adalah yang pertama informasi dari sumber tentang emission rate nya dan kemudian yang kedua adalah data meteorologi yang digunakan biasanya adalah stabilitas atmosfer dan mixing height yang ini kemudian diperlukan untuk pemodelan dan yang selanjutnya adalah data land use juga diperlukan karena dari berbagai macam tipe land use ini kemudian partikel udara akan terdeposisi dengan kecepatan yang bervariasi itu mungkin baik pak lalu apakah parameter kualitas pencemaran udara tersebut dapat dikorelasikan dengan luasan ruang terbuka hijau di daerah regional baik terima kasih ini sangat berkorelasi tergantung kita melihat bentuk korelasinya dari aspek mana nah kalau misalnya dari aspek atmosferik kemistri ataupun juga proses yang terjadi di atmosfer ini kemudian ruang terbuka hijau ini akan membantu karena partikulat ini akan terdeposisi lebih cepat ketika kemudian banyak ruang terbuka hijau misalnya di kota Bogor di kota Bogor di mana di tengah kotanya terdapat hutan raya ini yang kemudian akan untuk aspek aspek partikulat akan membantu partikulat akan terdeposisi lebih cepat dan yang kedua tentunya adalah dari aspek CO2 ataupun juga gas rumah kaca yang ini kemudian akan mempengaruhi emisi dan juga sink dari gas rumah kaca tersebut di dalam sebuah wilayah selanjutnya terkait faktor lingkungan selama pandemi selain kualitas udara apakah ada yang berubah lagi secara signifikan ya ini sudah dilaporkan juga oleh BBC dari beberapa beritanya bahwa juga ini berpengaruh terhadap pencemaran air pencemaran air terutama ini juga terjadi di China jadi ada peningkatan kualitas air secara visual karena mungkin ada banyak sumber terhadap pencemaran air yang juga kemudian di shutdown tetapun mereka tidak beroperasi dan membuang limbahnya ke badan perairan tapi mungkin kalau untuk limbah padat ya betul terutama untuk kemasan ini dilaporkan meningkat di kota Bangkok sendiri misalnya dilaporkan bahwa jumlah limbah padat untuk kemasan ini meningkat juga selama masa pandemi baik Pak lalu pertanyaan saya pikir yang terakhir adalah apakah pencemaran udara bisa meningkatkan resiko kematian covid-19 oke ini yang juga tadi dibahas pertanyaannya adalah apakah covid-19 ini adalah airborne atau bukan jadi kalau misalnya covid ini adalah kemudian merupakan airborne disease maka kemudian ini akan meningkatkan resiko dengan adanya pencemaran udara karena kemudian virus itu akan ikut bersama partikel terutama partikel yang kecil kita tahu sendiri bahwa untuk SARS jadi covid-2 yang sebelumnya itu sudah ditemukan sebagai airborne jadi ini mungkin penelitian selanjutnya akan terus berkembang juga ke arah terima kasih banyak Pak Didin saya pikir mungkin hampir seluruh pertanyaan sudah bisa terjawab semoga penanyaannya puas dengan jawaban yang sudah diberikan baik sebelum saya tutup acara dan sampaikan tentang ringkasan dari seminar hari webinar hari ini kita coba lihat siapakah pemenang door prize e-wallet OVO sebesar 100 ribu rupiah rupanya pihak Panitia sudah berbaik hati jadi yang menang hari ini bukan hanya 3 orang tapi ada 4 orang untuk para pemenang Panitia akan menghubungi lewat chat personal jadi selamat kepada yang pertama Aditya Munajat yang kedua Fitri Amalia yang ketiga Erlangga Reksa dan yang keempat Artaya Zahrani silahkan ditunggu chat untuk mendapatkan OVO e-wallet baik jadi tadi Dr. Misra telah berbagi mengenai teknik pengindahan jarak jauh untuk aerosol dan menarik untuk mengetahui bahwa di India ternyata sumber emisi terbesar berdasarkan tata gunalahan atau land use type adalah dari aktivitas residensial diikuti oleh pembakaran batu bara dan pembakaran lahan selama ini kita selalu berpikir bahwa aktivitas selintas ini adalah faktor yang memberikan kontribusi paling besar tapi ternyata tidak seperti itu di India dan tadi juga kita sudah belajar atau Pak Didin telah memaparkan tentang pengaruh lockdown dan work from home selama pandemi COVID-19 ini yang memberikan dampak positif terhadap kualitas dunia dari berbagai data dari berbagai negara khususnya untuk parameter partikulat PM2,5 NO2 dan ozon perbaikan kualitas udara pada kondisi normal ini juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa contoh kasus yang menerapkan stringent pollution control measure seperti pada Olimpiade di Shanghai dan ternyata bahwa dengan kondisi yang kondisi lingkungan dari segi kualitas aspek kualitas udara ini memberikan beberapa co-benefit antara lain terhadap efek pemanasan global yang mungkin diharapkan bisa cukup menurun akibat lockdown dan work from home selama pandemi COVID-19 ini kita sudah sampai di penghujung acara terima kasih banyak kami aturkan kepada semua peserta dan sponsor acara webinar mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan webinar dan ikuti terus FTSP webinar seri setiap hari kamis pukul 10 pagi pada webinar seri keempat minggu depan akan dibahas topik dari program studi perencanaan wilayah dan kota semoga semuanya sehat selalu stay safe and well everyone wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Didin Budiya sama-sama Pak Soni sebelum ditutup pada webinar ini mohon untuk para peserta dinyalakan videonya kita foto bersama lagi terima 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 Sudah? Ya, Pak Netia silahkan untuk screenshot Oke, baiklah Saya Riki Harnawati sebagai host di webinar ini, terima kasih kepada Pak Didin, terima kasih kepada Ibu Dia, Pak Soni Pak Dekan, dan juga terima kasih atas kehadiran Ibu Melinda sebagai Rektor ITenas, dan juga terima kasih atas kehadiran, ada dari mahasiswa ITenas, ada dari UMIN juga ada dari ITB, ada dari UGM dan juga di instansi dari BMKG, terima kasih Bapak Ibu saksikan webinar FTSI Kamis setiap hari Kamis jam 10 dan nantikan terus pengumumannya bisa diakses di gdiitenas.ac.id dan link materi akan segera kami share tentunya di website gdiitenas.ac.id jangan lupa sertifikat hanya berlaku sampai jam 12 siang ini jadi cepat-cepat masukkan namanya sesuai dengan yang diregistrasi terima kasih kami dari Panitia mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!